Intro Halo bos, admin mohon maaf sering banyak gas rock yang penting pak bambang Aman Sulaiman Seperti bebek lumpuh itulah SU-30MKM Malaysia Jika tidak memiliki rudal udara ke udara yang jelas Jika tidak mempunyainya Pesawat pejuang musuh bakal leluasa dan bakal macam-macam Hingga ngecerut dengan santui SU-30MKM Malaysia dan sekalian Sejamban-jambannya Tok Dalang di bawahnya Untuk itulah maka SU-30MKM memiliki berbagai macam misil air to air Atau misil udara ke udara Dan salah satunya ialah R-27 Buatan Rusia yang tentu bukan kaleng-kaleng bos Misil yang satu ini hebatnya sudah bertipe beyond visual rank Yang tak tanggung-tanggung TUDM memiliki rudal ini sebanyak hingga 280 unit Yang terpasang pada SU-30MKM dan pesawat lainnya Yang memungkinkan untuk dipasang senjata ini bos Misil R-27 adalah peluru kendali udara ke udara jarak menengah Yang diproduksi oleh Vimpel NPO Uni Soviet Rudal ini masih digunakan oleh angkatan udara Rusia Dan negara anggota persemakmuran negara-negara merdeka Rudal ini mulai digunakan pada tahun 1983 Dan satu unitnya memiliki berat hingga 253kg Dengan hulu ledak hanya 39kg saja bos R-27 memiliki panjang hingga 4 meter dengan diameter 230mm Dan sangatlah sangat-sangat panjang bos Dan hebatnya R-27 kebanggaan SU-30MKM CUDM ini Bisa menembak target dengan kecepatan sampai 4,5 mas Hingga jarak 80 sampai 170 km jauhnya Tergantung variasi bos Bagaimana menurut Anda sobat pemandu Kengerian dari rudal R-27 kebanggaan TUDM Untuk menjatuhkan pesawat pejuang musuh Hingga sehancur-hancurnya bos Seperti perasaan mantan Bagaimana menurut Anda Salam Pemandu Bagaimana menurut Anda